Ada opasi gabungan dari Provinsi, KRI, KOLI, KOLPP, Kota Ujung Provinsi juga. Begitu juga dengan bidang pasar di dalam bidang Rakyat Ketenggara Masin. Saat ini kita sedang mencar melakukan sosialisasi untuk protokol kesehatan di pasar-pasar milik komunitas Kota Ketenggara Masin di bidang Rakyat Ketenggara Masin. Jadi dari tim tersebut, masing-masing belakang pasar itu ada dari Rakyat KRI, KOLI, KOLPP, juga bidang pasar. Total seluruh pasar yang saat ini sedang dilakukan pembawaan itu 38 buah pasar. Sementara ini hanya untuk pasar milik komunitas Kota Banjarum Masin. Mungkin kedepannya akan merambah ke pasar-pasar swasta. Itu setiap hari Pak? Ya, setiap hari. Insya Allah dari kemarin sampai dengan tanggal 3 kemungkinan, 7 hari. Untuk kegiatan teknis di lapangan, kawan-kawan melakukan pembawaan. Yang pertama mungkin melihat atau melakukan edukasi kepada warga pasar untuk terus menggunakan masker, terus menjaga physical distancing, juga membubarkan apabila ada kerumunan yang dianggap cukup membahayakan. Dan tadi pagi juga kita baru mendapatkan arahan dari Bersama Polda, dihadiri juga oleh Sekdapro Provinsi, bahwa masing-masing posko nanti akan dibekali dengan termogan. Jadi kita juga akan melakukan screening untuk suhu badan ya, suhu tubuh. Kalau seandainya memang ada yang indikasinya lebih dari 38 derajat, mungkin akan kami sampaikan kepada teman-teman. Itu termasuk dengan pembeli yang datang tidak menggunakan masker? Betul. Apabila ada pembeli yang datang tidak menggunakan masker, kita minta untuk keluar dari area pasar. Terima kasih.